Halo sahabat youtuber, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi di channel Koli Radia, apa kabar kalian semua, saya harap kalian dalam keadaan baik, sehat, serta dimurakan resepinya oleh Allah SWT, amin ya rabbal alamin. Oke ya, di kesempatan hari ini aku akan membagikan tutorial cara menampilkan menu kopi pada musimku atau kopi R5550 atau R5570, R5570 juga bisa, ini adalah video kelanjutan saya yang kemarin, cara mengatasi menu seri yang tidak tampil dan cara menjurunkannya bagaimana, ini adalah kelanjutannya. Jadi, jika mesin fotokopi itu tidak ada menu kopi, itu otomatis kita tidak bisa proses fotokopi guys, jadi kita tidak bisa memotokopi berkas dan yang lain-lain. Oke, bagaimana cara mengatasinya, cara menampilkannya, simak video ini ya. Oke, sahabat youtuber, jadi tampilan menu layar pada mesin fotokopi itu, jika tidak ada menu kopinya, jadi seperti ini. Nah, jadi disini tampilan menunya cuma ada send, kemudian mailbox, nah cuma itu, jadi menu kopi tidak ada, jadi otomatis kalau menu kopi tidak ada, kita tidak bisa proses fotokopi dan fotokopi di berkas dan lain-lain. Nah, seperti ini guys, bagaimana cara memunculkannya atau menampilkannya, jadi kita bisa fotokopi, jadi seperti biasa kita ke program, ini tekan bintang, kemudian 82 bersamaan, kemudian bintang, muncul seperti ini, kita tekan lagi bintang, terus tekan 2. Nah, jadi ke level 2, oke kopi, kemudian tampilan seperti ini, kita pilih opsi, kemudian pilih bodi, bodi, kemudian kita cari menu UI kopi, oke kita turunkan anak panahnya, oke. Lagi, nah itu guys, UI kopi, nah UI kopi ini ubah nilainya menjadi 1, ini kan 0 nih, ubah menjadi 1, caranya dengan klik UI, menu UI kita klik, Nah, terus ubah nilainya menjadi 1, kita tekan 1, nah itu ya guys, 1, kemudian OK, nilainya sudah berubah menjadi 1, kemudian kita reset, kita ke menu awal, nah itu guys, sudah ada menu kopinya, kita klik aja, Nah, seperti itu kan, tidak ada menu kopi, jadi kita bisa menjalankan proses fotokopi, oke guys, semoga bermanfaat, terima kasih sudah mengikuti kegiatanku hari ini, Seperti biasa, yang baru bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan klik tombol subscribe, like, komen, lalu bagikan ke akun media sosial kalian, Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax